Anak aku juga kena tipu 32 juta sampai harus pinjam ke beberapa aplikasi pinjol Makanya minta solusinya untuk biar gak dibayar tapi aman Oke, semua aplikasi pinjaman online itu aman untuk tidak dibayar Karena jelas secara hukum itu perdata Dan perdata untuk pinjol gak ada yang dibawa ke pengadilan Kenapa banyak juga disini yang konsultasi seperti saya dan juga live-live lain juga kan banyak tuh ya Akun-akun yang memang mengedukasi masalah pinjol itu Karena memang gagal bayar pinjol ataupun pinjol gak dibayar pun aman Secara hukumnya aman, secara resikonya pun aman Yang gak aman adalah karena kan nasabah tidak tahu resiko aplikasinya Tidak tahu cara penanganannya Masih takut ibaratnya dengan resiko pinjol itu sendiri Takut dari teror penagihan, takut pengancaman, takut sebar data dan juga takut menghadapi kolektor lapangan Seperti itu Padahal itu semua masih bisa diatasi Masih bisa ditanganin Dan itu hanya sebatas pase dalam gagal bayar Kenapa hanya pase? Karena memang kalau yang namanya pase itu jadi hanya sementara Tidak ada judulnya juga saat gagal bayar ditagih-tagih selamanya Karena jelas di dalam pinjol itu sendiri Semua aplikasi pinjol itu wajib mitigasi resiko gagal bayar Yaitu semua pinjol wajib ikut asuransi untuk meminimalisir resiko gagal bayar Seperti itu Jadi untuk amannya gagal bayar itu akan kembali ke diri nasabah masing-masing Tinggal bagaimana nasabah itu sendiri siap dengan semua resiko yang ada Tahu cara penanganannya dan juga mentalnya yang harus diutamakan Makanya perlunya pengetahuan, perlunya edukasi, bimbingan tentang masalah pinjol itu sendiri Kalau nggak aman, nggak akan ada orang-orang yang edukasi masalah pinjol Bukan hanya saya, bahkan akun-akun yang lain pun di TikTok ini Banyak yang edukasi masalah pinjol Bahkan sekelas PT-PT besar pun mengedukasi masalah pinjol Yaitu mendampingi nasabah gitu kan Untuk problem nasabah saat tidak bisa bayar pinjol Kalau nggak aman berarti nggak akan ada mereka Termasuk nggak akan ada saya Karena semuanya juga aman Tinggal kembali ke diri nasabah masing-masing Tinggal bagaimana nasabah itu sendiri menangani hal tersebut Makanya kalau memang butuh bimbingan, edukasi, pendampingan Saat punya permasalahan di pinjol Boleh nanti konsultasikan aja langsung ke WA yang ada di biofrofil Kalau teman-teman ibaratnya melihat saya sedang lab juga Boleh nanti join lab Biar kalian paham tentang masalah pinjol itu sendiri Oke, lanjut aja